Intro Berkerja itu adalah kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang diserap dari norma-norma agama atau kebiasaan sebuah masyarakat ya itu berasal dari agama, suku, ras, dan lain-lain Ya harus disiplin, contohnya kayak gak ngeret Si disiplin itu bisa diterapkan nantinya baik di sekolah maupun di lingkungan kerja Nah menurut aku budaya kerja itu seperti itu Ya nomor satu kita harus tanggung jawab dengan pekerjaan apapun Pertama kita harus suka dengan bidang pekerjaan yang kita pilih Sehingga kita harus lebih tekun dengan bidang yang kita pilih Yang pasti gak jauh dari passion ya Kalau aku bilang setelah kita udah kerja sama-sama orang Kita harus tanggung jawab, harus disiplin, dan harus bersikap profesional Meskipun kalian gak suka ya kalian harus terima Kayak kita harus profesional, terus on time juga Dan memiliki ahli kebaik sama temen, sama partner kerja, sama atasan Dan dengan begitu kita bisa diterima oleh banyak orang Bagaimana kita melakukan sesuatu supaya dapat tujuannya Kalau di SMK itu kan tujuannya mencapai sesuatu yang sesuai dengan bakat kita Gue ngerasa kayaknya kalau gue gak masuk SMK saat itu Gue tidak bisa jadi stand-up komedian seperti sekarang Bilang Cetak saya bilang sempurna Dan hampir semua guru SMK sih ya Di sekolah saya waktu itu Itu ngajarin berpikir untuk kritis gitu Sama apapun yang kita lakuin ke depan Entah nanti kita bekerja apa Sesuai jurusan di sekolah Atau mungkin nanti kita bekerja sesuai dengan minat dan bakat kita ke depannya Ya dulu waktu di SMK sih Guru-guru juga ngajarin kita untuk berpikir kritis Guru itu melibatkan kita dalam mengusahkan masalah gitu Untuk berinteraksi sama murid Ya siswa juga dituntut untuk inisiatif memberi pendapat tentang masalah ini Biasanya masalahnya sih ya gak jauh dari kegiatan sehari-hari gitu Yang paling penting kita harus aware juga terhadap masalah gitu Masalah atau problem kan kita pengen ngatasi masalah Nah masalah ini diatasi dengan aware dulu gitu Karena kalau kita gak aware, kita gak peduli Ya kita gak bisa masuk ke dalam masalah itu ya Kita gak bisa menemukan solusi yang paling ideal Misalkan dikasih pelajaran A misalkan ya Nanti si gurunya kayak nuruh kita berkelompok Lalu misalkan dibikin materinya Terus kita yang presentasi Nanti kita sih sebenernya tanya jawab sama yang kelompok lain yang gak presentasi gitu Jadi intinya memecahkan masalah materi ini tuh bareng-bareng gitu Secara berdiskusi gitu Selain kita bisa ngejelasin ke temen-temen juga Kayak untuk ngobrol di depan orang banyak pun Harus punya mental yang kuat ya Nah karena di sekolah diajarin untuk memecahkan masalah seperti itu Jadi depan temen-temen dulu latihannya depan guru dulu Nah baru setelah selesai sekolah kita aplikasikan ke dunia luar gitu Ke depan orang banyak Pengalaman skill untuk berkomunikasi itu ya pasti sih kalau di SMK ya Karena di SMK itu kita ada yang namanya PKL ya Kalau misalnya kita gak diajarin skill untuk berkomunikasi yang baik dan benar gitu Kita di tempat PKL itu bakalan gak dapat apa-apa gitu Dan itu salah satu ilmu yang didapat di sekolah yang dipakai di sekarang ini Kalau misalnya mengerjain sesuatu misalnya main series gitu ya Nanya pasti sama saudara gitu Sama pemain lain yang lebih senior Yang di bidang yang gak kita kuasain gitu Nah ini sama kayak waktu gue PKL Komunikasi itu harus jalan Dan itu diajarin banget tuh Sekolah juga ngajarin kita kan buat profesional gitu Terus kita juga harus bekerja sama tim gitu Itu harus profesional gak boleh terlalu egois Ya karena kan di dunia kerja kita juga Maksudnya harus memiliki alat yang baik kan Kayak keatasan atau ketemang kerja yang lain Kecuali SMK kan juga punya skill Dan kira-kira di SMK kan juga didesain untuk siap kerja Kami mencoba mencanangkan 6 karakter Mulai dari keramah, kehangatan, kesungguhan, kemudian kecepatan, ketulusan Jadi 6 itu harus ada pada setiap orang Kalau 6 itu ada pada setiap orang Ternyata kami praktekkan di internal kami Grup Horizon Itu bukan saja menguntungkan perusahaan Itu cukup menciptakan manusia Indonesia yang bener-bener ramah, hangat, tulus, tapi cekatan Ya jadi budaya kerja yang dulu sebenarnya berawal dari pendidikan karakter Tapi karena kita itu SMK Itu mempersiapkan lulusannya nanti untuk memasuki lapangan pekerjaan Maka tindak lanjut dari pendidikan karakter itu adalah budaya kerja Nah budaya kerja yang kita kembangkan itu budaya kerja seperti apa? Budaya kerja industri Sehingga memang pengembangan budaya kerja ini Kita sesuaikan dengan kebutuhan industri itu seperti apa Kita kembangkan budaya kerja itu adalah untuk meningkatkan dan menguatkan soft skill dari peserta didik kita SMK itu cocok banget untuk kalian yang punya daya kreativitas tinggi gitu Karena jurusannya juga banyak gitu Kalian mau apa ada Mau otomotif ada Mau tata boga ada Tata bursana ada Pilihannya banyak gitu Kalian itu harus bangga sekolah di SMK Dan semangat terus untuk belajar dan selalu berpikir positif Sudah terbukti kualitas SMK itu setelah lulus Mereka mempunyai pengalaman kerja yang lebih banyak SMK sebenarnya merupakan satu pendidikan yang sangat menjanjikan Sangat menjanjikan Bisa untuk bekerja, bisa untuk berusaha maupun untuk melanjutkan Karena SMK yang dulu dengan SMK sekarang berbeda SMK itu jadi pilihan yang cukup menarik Bagi kalian yang lebih senang bermain daripada belajar SMK bisa